Intro Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada pelatihan Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-43 Dan sekaligus juga video saya yang ke-793 di channel ini Kita akan sekali lagi menalaah fitur-fitur penting yang sering dipakai di dalam Microsoft Excel Nah, seperti apa? Mari kita ikuti setelah ahnya yang sebagai berikut ini Ini adalah apa yang telah kita bahas di video nomor 41 dan 42 Dan juga 40 Ini yang terakhir kita membicarakan tentang head data Nah, sekarang kita akan mengupas yang disebut sebagai pelacaan 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 data tersembunyi Jadi, data yang tersembunyi itu ternyata bisa kita lacak dengan Metode N anak panah ini Jadi, dengan memanfaatkan N anak panah Kita akan bisa melacak data yang tersembunyi Nanti akan ada simulasinya Lalu, kontrol sudah kita bahas Itu pada video-video sebelumnya Itu untuk menuju ke sel A1 Kemudian, tentang jumlah sheet saya kira Antara praktek Sehingga dengan demikian Ini sudah tidak perlu kita kupas lagi Jadi, 11 poin ini yang umum dipakai Walaupun nanti sudah tertutup kemungkinan Di dalam video-video selanjutnya Kita akan cek Namun, nanti juga ada simulasi sebentar Tentang rename sheet dan sheet color Tetapi, ada node di sini yang ada di sel Ini node-nya akan saya kasih warna putih saja Background-nya saya kasih warna biru mungkin Atau tepat ini Ini node penting Yang ini saya ikutkan Ada catatan bahwa ada data di sel SH-161 dan seterusnya Ini yang sudah kita bahas pada video nomor 42 Caranya bagaimana? Jadi, prinsip N anak panah itu Dia akan menuju ke kanan, ke kiri, ke atas Atau ke bawah Berdasar data yang ditemukan Contoh, kalau kita klik di M1 Kalau saya akan melihat sebelah kiri dari Sel M1 itu data pertama yang dijumpai di sebelah kiri Maka Anda tekan tombol EMD Nah, dengan menekan tombol EMD Maka di pojok kiri bawah Di sini ada tulisan EMD mode Atau N mode ini Berhatikan kursor yang saya gerak-gerakkan Ya, saya gerak-gerakkan agak lebih lama Supaya Anda bisa fokus Berhatikan di pojok kiri bawah Di lembar kerja kita Di mana mas saya gerak-gerakkan Ini ada tulisan N mode Nah, pada waktu N mode ini muncul Dia nunggu Kita menekan tombol apa Tombol anak panah yang mana Yang ke kiri, ke kanan, ke atas Atau pun ke bawah Sekarang kalau saya tekan tombol anak panah yang ke kiri Supaya saya tekan anak panah ke kiri Maka dia menuju ke F1 Kenapa? Karena antara M1 Menuju ke kiri L1, K1, J1, I1, H1, dan G1 Itu nggak ada apa-apanya di sini Maka dia menuju ke situ Nah, sekarang di sebelah kiri dari F1 Itu ada E1, D1, C1, dan seterusnya Sehingga kalau ini kita tekanan N Anak panah kiri Dia akan menuju ke C1 Secara kasat mata Tetapi ternyata kita lihat Tidak akan di C1 Kenapa? Coba ya Kita perhatikan Waktu kita belajar mengenal formula bar Di C1 ini ternyata nggak ada isinya B1 juga nggak B1 ada isinya Jadi kalau ini jika tekan N Anak panah ke kiri Tidak ke C1 Tapi ke B1 Sesuai di mana Sel itu berisi Tidak peduli apakah dia disembunyikan Ataukah formula barnya di uncheck atau check Itu tidak masalah Kita coba ya Tekan E, N, J lagi tombolnya Maka disini muncul N mode Sama Saya tekan anak panah kiri Jadi bukan di C1 Tapi di B1 Kita coba N kiri Nah dia menuju ke B1 Nah sekarang terkait dengan Yang disebut sebagai Hide data Yang sudah kita bahas di video nomor 42 Katakanlah kita punya di M1 Ya Hide data yang kita pakai di dalam video nomor 42 itu dengan memberi warna putih Jadi checknya warna putih Coba perhatikan di formula bar disini Misalnya saya ketik Dataku Dataku ini berada di sel M1 Walaupun tidak tampak secara kasat mata Tidak tampak secara kasat mata Tapi dia ada di formula bar ini Kelihatan ya Ini simulasi begitu Sekarang kalau kita Jemunyikan pun Ya Formula bar kita Kita uncheck untuk formula barnya Uncheck disini Tidak ada masalah Kita coba Kita coba Dari Dari E1 ya Misalnya Kita tekan tombol END Dari keyboard kita Perhatikan di pojok kiri bawah Juga ada END mode Sekarang kita tekan anak panah ke kanan Maka dia akan menuju ke Sel M1 Tersebut Karena apa? Karena di M1 Sudah ada Walaupun secara kasat mata Tidak Terkait dengan Note yang saya ketikan Di A1 Di A12 Di situ ada Tanda bintang Note Ada data di sel SH SH1001 Dan seterusnya Maka Kalau ini Saya tekan N kanan Yang tidak muncul Maka dia mentok Di kolom Yang terakhir Kalau Anda Termati Dia memiliki Sel XFD Itu paling mentok Sudah untuk versi Yang ini Saya menggunakan Versi Excel 2019 Kalau ini kita tekan END lagi ke bawah Tidak ketemu END ke giri Tidak ketemu END ke atas Tidak ketemu Ketemunya yang ini Karena Sel ini adalah Sel Mata sel Maka dia Ditemukan Demikian seterusnya Begitu Nah lalu Sekarang Pertanyaannya adalah Kalau data Berturut-turut Semacam ini Misalnya Kita di H2 Kalau kita tekan N anak panah Ke bawah Dia akan Menuju ke Sel H7 Karena ini Berturut-turut Sehingga kesimpulannya N anak panah itu Tidak hanya Menuju ke data Yang pertama Diketemukan Tetapi juga Data terakhir Yang dilalui Seperti Contohnya ini Kalau saya N anak panah Kekiri Dia akan Menuju ke Data terakhir Yang dilalui Nah disini Kenapa disebut Yang dilalui Karena Dari sel H2 Untuk menuju Ke sel H7 Melalui H3 H4 H5 H6 Sel terakhir Jadi N anak panah itu Untuk menuju Ke sel pertama Yang dijumpai Setelah Berutur-turut Tidak menemukan Data Atau Dia menuju Sel terakhir Di mana Sudah ada data Yang berutur-turut Seperti yang Barusan kita Peragakan Dari H2 Menuju Ke H7 Nah sekarang langsung Shotcut Menuju SH Kita Beser Kita juga Boleh menggunakan Tombol F5 Misalnya F5 Saya ketik SH1 Nah ini Sudah Menuju Ke SH1 Ini Kalau Ini SH1 Ya Kalau saya SI1 SI1 Kan saya Melihat SH SG1 SG1 Kalau saya Tekan N Anak Panah Kebawah Dia Mentok Ke Baris Terakhir Yaitu Baris 1.48.576 Demikian Juga Kalau N Anak Panah Keatas Dia Menuju Ke SG1 SG Bawah SG Atas Sekarang Kalau di SH Tadi Dalam Cluenya Saya katakan Bahwa Ada di SH 1001 Maka Kalau N Anak Panah Di sini Nah Kebetulan Data ini Berada di SH 1001 Sampai SG Sampai SG Berapa Ini SG 1012 Nah Ini Kalau N Anak Panah Keatas Dia Menuju Ke SG 1001 Karena Berurut Kalau Ini Anak Panah Ke Kiri N Kiri Dia Menuju Ke SH 1001 Ini Anak Panah Kebawah N Anak Panah Bawah Menuju Ke SH 1012 Demikian Kalau Ini N Ke Kanan Dia Pasti Menuju Ke SG 1012 Kanan Yang Terakhir Oke Nah Hal-hal Sederhana Inilah Hal-hal Sederhana Inilah Yang Akan Meningkatkan Efektivitas Efisiensi Di Dalam Kita Bekerja Oke Sementara Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Di Dalam Video Berikutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Sheet Terutama Tentang Rename Sheet Dan Color Sheet Karena Dari 11 Fitur Kita Sudah Praktek Semua Mulai Dari Video Nomor 40 41 42 Dan 43 Ini Masih Ada Satu Video Lagi Tentang Sheet Seperti Apa Tentu Anda Harus Bersabar Menunggu Video Saya Selanjutnya Begitu Oke Nah Sekarang Kalau Anda Terkesan Terinspirasi Dengan Apa Yang Baru Saya Sampaikan Silahkan Like And Share Video Ini Supaya Banyak Teman Relasi Siapapun Yang Menonton Akhirnya Menjadi Terserahkan Terinspirasi Dan Akhirnya Mereka Mempraktekan Pula Dengan Demikian Mereka Pun Menjadi Kompeten Karena Hanya Orang Orang Yang Kompeten Yang Tentu Exis Di Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Karena Itu Sangat Berarti Bagi Saya Untuk Memiliki Semangat Dan Motivasi Terus Menurut Memberikan Inspirasi Tentang IT Bahitu Tentang IT Secara Umum Secara Khusus Di Microsoft Excel Dan Pemprograman Komputer Pada Umumnya Demikian Salam Saya Master Santo Dari LPK Santo Komputer Tetaplah Sehat Semangat Dan Bahagia Sampai Jumpa Terima Sampai Sampai Terima kasih.